Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini tanggal 24 bulan 11 2020 saya akan mempresentasikan mengenai diagram EP3C lagi sebelum kita akhirnya menyambung pada diagram TTT dan CCT. Jadi setelah dari diagram EP3C nanti kita ada diagram yang lain yang menemani diagram tersebut untuk mendetailkan suatu keterangan pengaruh temperatur terhadap ke posisi karbon. Mungkin teman-teman sudah lihat ini ya, sudah pernah lihat diagram FASA ini di mana diagram FASA ini memiliki titik lebur 1535, besi alfanya itu temperatur awal pembekuannya 910, besi kalau deltanya itu, sorry gamma-nya itu adalah titik awal pembetulannya 1400 derajat celcius, sedangkan kalau misalnya besi itu dari 1, sorry besi delta itu 1535-1400. Ini yang di atas ini adalah kondisi 0% karbon ya atau 100% FE. Dan di dalam besi karbon dapat berupa senyawa karbida besi EP3C dengan kadar karbon 6,67% larutan padat interstisial dan karbon bebas atau disebut juga dengan grafit. Kelarutan karbon dalam besi sangat terbatas, maksimal 0,25% dalam besi alpha pada 723 derajat karbon, maksimal 2,0% dalam besi gamma pada 130 derajat karbon, sedangkan untuk delta itu maksimalnya melarutkannya 0,1% dalam delta pada 1496 derajat celcius. Ini adalah kondisi dari cooling curve besi murni atau 100% FE. Dan di sini adalah ada transisi ya ketika dia, khusus untuk 100% FE, ketika dia melewati garis atau bagian titik ya awal pembekuan, dia nanti ada is thermal atau equilibrium stage, yang dimana dia tidak dipengaruhi oleh temperatur ataupun penambahan karbonnya terhadap komposisi. Jadi datar dia turun lagi, datar, datar, datar gitu. Tapi tidak putus-putus terhadap, jadi kurvanya adalah temperatur terhadap waktu. Ingat ini adalah kurva cooling curve diagram, kurva pendinginan besi murni. Dan ini diagram F3 contohnya. Di sini ada ACM, A3 itu harus sudah tahu ya, A2 itu dimana, A1 itu dimana, terus kemudian liquidus, solidus, solvus itu bagian mana, baru diagram besi alpha plus carbida itu di temperatur posisi mana, baru kalau di bawah A1 itu namanya apa, di atas A1 itu namanya apa. Teman-teman harus tahu seperti itu. Ini adalah keterangannya, saya menti, itu carbida besi, F3C adalah senyawa interstisial mengandung 6,67% karbon, sangat keras, atau sekitar nomor 90 BHN, berindah hardness number, getas, kekuatan rendah. Austenit, larutan padat karbon dalam besi, gamma, kelarutan maksimum 2%, lede buruk suatu kempuran eotektif, dan austenit semantik mengandung 4,3. Ferit, larutan padat karbon dalam besi alpha, kelarutan maksimum 0,025% karbon pada 723 derajat Celcius. Nah ini adalah perlit, sedangkan perlit itu adalah alpha plus F3C, dimana selang-seling nanti bentuknya, dan mengandung 0,8% karbon terbentuk pada 723 derajat Celcius. Dan untuk lower critical temperatur atau LCL, temperatur kritis di bawah eotektoid atau di bawah 723, itu austenit mengalami peninginan sehingga ferit dan cementit menjadi perlit. Sedangkan kalau upper critical, temperatur kritis atas atau A3 itu temperatur awal terjadi perubahan allotropik dari gamma menjadi alpha, pada peninginan terakhirnya perubahan allotropik dari ferit, alpha, kaustenit pada pemanasan, itu A3. Nah, garis solvus, ACM merupakan batas kelarutan karbon dalam austenit di bawah garis ini terjadi pengendapan alta awal, pembentukan, cementit ya. Nah seperti ini. Ada hypo eotektoid, hyper eotektoid, hypo eotektik, dan hyper eotektik di sini. Sama nanti alasannya kenapa kalau misalnya kadar karbon sekian, ini adalah kondisi dari paduan 1, pembekuan, jadi penjelasannya seperti ini ya teman-teman ya, jangan yang kayak di, ada beberapa yang menjelaskan, tidak melalui pertahap, jadi harus ada pertahapnya. Pembekuan akan dimulai pada 1-1 30 derajat celsius dengan terbentuknya karbida besi, terus kemudian kedua, liquid di sekitar cementit kadar karbonnya turun, kurang dari 4,3 karena disebelah cementit terbentuk gamma, dan ini adalah paduan 1. Ini menjelaskan paduan 1 dulu ya. Kadar karbon yang tadinya ada di tempat gamma didorong ke liquid di sekitar gamma, sehingga kadar karbon dalam liquid tersebut naik lebih dari 4,3 sehingga segera terbentuk lagi cementit. Demikian seterusnya akan terjadi secara bergantian cementit gamma, cementit gamma, cementit gamma, dan seterusnya sampai semua liquid habis, ini bernasuk pada tempat terponstan. Diperoleh solid dengan struktur berselang-seling, sementit gamma-sementit gamma, bentuk khas dari suatu struktur eotektik diberi nama ledeburit. Nah, ini adalah bentuk dari ledeburit, dan ini adalah besi tuang hypo-eotektik, dan seringkali ledeburit tidak lagi tampak karena reaksi eotektik terjadi pada tamparan turun cukup tinggi, dan juga sehingga astenit pada eotektik cenderung bergabung dengan astenit pro-eotektik yang tinggal hanya sementit saja. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di sini, yang ledeburit itu adalah terdapat batas butirnya, itu adalah bentuk dari, ini adalah perlit bagiannya sini, sedangkan kalau misalnya bagian sini itu adalah dari bagian semantitnya warna hitam, dan ini adalah masih, karena di bagian 4,3 itu masih ada perlit, ya, jadi yang bagian yang seperti ini, sebentar, nah bagian yang ini, eh, tidak kelihatan, saya ganti warna, oke, saya ganti warna ya, yang ini itu bagiannya perlit ya, berbentuknya lamena-lamena, sedangkan yang bagian hitam ini adalah efek 3C-nya, dan untuk yang bagian putihnya itu, kita, atau bagian yang, bagian putih itu namanya, ledeburitnya bergabung dengan yang lain, jadi besi tuang itu memang dia menghasilkan pola yang seperti ini, jadi ada efek 3C di sini, efek 3C, dan seterusnya, dia memiliki pola seperti ini kurang lebih, ini adalah contoh dari ledeburit ya, ledeburitnya bukan keseluruhan, jadi ada gabungan dari A, kan ledeburitnya adalah gamma plus efek 3C, jadi ada yang sempat dibilang perlit masih, ada juga yang ini ya, yang ada di batas putirnya ini, nah ini, kalau ada burit dia, menunjukkan dia itu sudah masuk ke daerah fase besi tuang, seperti itu. Ini reaksi otektik dia cuma menyentuh sekali ya, tapi seharusnya di sini juga ada menyentuh dia, ini paduan kedua, banjai otektoid, 0,8% karbon, definisinya bisa dilihat, jadi buatnya bertahap ya, karena dia di paduan 2 itu, menyentuh garis ini 1, 2, 3, 3 kali, maka dia gambarnya seperti ini, karena dia tidak, kestimbangan ke sini kan, dia baru kena reaksi otektoid di sini, makanya lurusnya di sini, kalau setidaknya di atas itu cuma menyentuh garis solidus dan likuidus, likuidus sama solidus, patah seperti ini aja, baru nanti datar. nah, ini ada edge grow, di mana cementednya berbutuh nukleus, ini cemented, dan ini alpha, ini adalah arah peremputan pertumbuhannya, nah, proses pertumbuhan ini, biasanya, teman-teman akan jumpai di bidang cacat ya, cacat pada material dalam bentuk mikro, jadi cacat itu sudah ada dari pas dia terbentuk, nah, ini salah satu, kalau dia arah keluar, dia disebut dengan ekstrusi, sedangkan kalau misalnya ke dalam, itu intrusi, langseling dia, seperti ini, kalau misalnya cemented sama, sorry, semented alpha, semented alpha, jadinya perlit seperti ini, jadi berbentuk susunan-susunan-susunan. Untuk baduan tiga, baja hypo-theotektoid, pembukuan dimulai pada saat mencapai temperatur likuidus dengan terbentuknya ferrit delta, pembukuan berlangsung dengan menurunnya temperatur, makin turun temperatur, makin banyak ferrit delta yang terjadi. Sampai di 1496, antara likuid yang masih ada, dengan ferrit delta yang sudah ada, mengalami reaksi ferrit tektik menjadi austenit. Di A3, austenit mulai bertransformasi atropik menjadi ferrit alpha, dengan mulai membentuk inti ferrit di batas butir austenit. Makin turun temperatur, makin banyak austenit yang bertransformasi, menjadi ferrit, inti-inti ferrit tumbuh menjadi butiran yang lebih besar, sampai di temperatur A1 yang ada, yang adalah temperatur L-tektoid. Sudah ada 0,8-0,4 per 0,8 jadi 0,025. Nah, ini bentuknya seperti ini, struktur mikro. Jadi, di kiri adalah struktur mikronya, skematis struktur mikronya yang terjadi seperti apa. Karena dia melewati alatropik, otomatis nanti di batas butir, dia bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini di batas butir. Berbeda dengan yang kalau dia melewati ACM, dia akan membentuk sungai saja. Seperti sungai. Kalau ini bentuknya seperti bola-bola di bagian batas butir. Dan untuk kurva peninginannya, karena dia menyentuh garis A3, dia akan putus saja, patah, dan kemudian dia menyentuh garis A1, barulah dia mengalami ramanya reaksi eotektoid. Nah, ini paduan 4, baja hyper-eotektoid. Sama, seperti itu. Nah, kalau hyper-eotektoid, baru dia mulai seperti sungai. Dia tidak sama seperti yang ini. Dia bola-bola-bola di bagian batas butirnya. Tapi kalau misalnya di bagian lebih dari 0,8, dia sudah akan membentuk sungai. Seperti itu ya. Sungai itu apa, Pak? Sungai itu adalah cemented ya. P3C. Nah, ini sama. Penjelasannya, kurva peninginannya bagaimana. Nah, seperti itu. Oke. Oke, saya akan bagi menjadi beberapa grup. Dan ini ada 18 ya. Eh, ada 18. Kita bagi 4 saja. Kita bagi 4. Kita bagi 4. Oke, sudah masuk semua. Silahkan bergabung. Oke, segera masuk ke breakout ya. Segera masuk ke breakout room-nya. Monggo. Langsung. Ini teman-teman yang lain pada kemana. Mau mati skandar nih. Ayo, langsung breakout room. Oke. 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 Ayo. Ayo, yang belum. Oke. Oke, ini room 1 ya. Halo. Masuk, Pak. Oke, tugasnya itu menjelaskan, nanti presentasi pakai PPT ya, menjelaskan tentang hypo-iotechtoid. Ya, teman-teman menjelaskan tentang hypo, eh ini kalau misalnya ke everyone nanti semuanya. Oke, bisa sudah ditulis ya. Oke, jelaskan tentang hypo-iotechtoid, eh eotechtoid, dan dari pendinginannya, struktur mikronya, sampai dengan cooling curve-nya. Oke, kurang lebih kita akan join room besarnya lagi, itu jam 8.30. Oke, bisa ya. Jawab, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa, akan dikerjakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini, ini ya, apa, akan saya berikan tugas mengenai hypo-iotechtoid. Buatlah presentasi mengenai hypo-iotechtoid, dan buatlah struktur mikronya, jelaskan proses pendinginannya, sampai di temperatur kamar, dan juga buatlah cooling curve-nya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Hypo-iotechtoid tadi, Pak, ya? Ya, hypo-iotechtoid. Hypo-iotechtoid. Oke, sudah tulis ya. Silahkan dikerjakan. Jam 8.30 kita akan join kembali, jadi waktunya kurang lebih 30 menit. Dibuat PPT-nya, dan di presentasikan nanti. Oke, saya join ke room yang lain dulu. Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, di kelompok tiga ini nanti menjelaskan... Assalamu'alaikum, Pak. Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang hypo-iotechtoid, ya. Menjelaskan hypo-iotechtoid, di mana yang dijelaskan adalah proses pembekuannya sampai dengan temperatur kamar, dan juga struktur mikrois seperti apa, dan cooling curve-nya dibuat juga. Dan dijelaskan, ya. Hypo-iotechtoid. hypo-iotechtoid. Nanti terserah, ngambil kadar karbonnya berapa di bagian hypo-iotechtoid. Oke, jelas ya. Kita akan bertemu lagi jam 8.30. Nanti 8.30, nanti kita akan kurung besar, dan teman-teman dari kelompok tiga ini akan mempercentasikan dari hypo-iotechtoid. Pak, tadi proses pembekuan sampai temperatur kamar, ya? Iya. Betul sekali, Devi. Dijelaskan pertahapannya. Kenapa? Setelah itu apa lagi, Pak? Selain pembekuan sampai temperatur kamar tadi? Pembekuan, gambarkan struktur mikronya, terus kemudian yang terakhir adalah cooling curve-nya. Pulling curve-nya dibuat. Oke, Pak. Baik ya. Oke, paham ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktu 8.30 kita akan bertemu kembali. Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas ya mengenai mengenai hyper-eotektik ya. Teman-teman di kelompok 4 itu akan membahas tentang hyper-eotektik. Amat Rehan, Jasmine, Patun, Rian, Yohanes nanti akan membahas mengenai hyper-eotektik. Dari hyper-eotektik ini yang dijelaskan adalah proses pembekuannya, terus kemudian struktur mikronya bagaimana, terus dilanjutkan dengan, tunggu sebentar. Oke, ya. Nanti di hyper, teman-teman akan menjelaskan hyper-eotektik dan jelaskan bagian proses pembekuannya, bagaimana bentuk struktur mikronya selama proses pembekuan, dan cooling curve-nya digambarkan dan dibuat PPT-nya, jam 8.30 kita akan presentasi masing-masing kelompok. Bagaimana? Sudah clear? Halo? Bisa diulang, Pak. Soalnya terlalu cepat, Pak. Buatlah di PPT proses pembekuan dari diagram FE3C, kondisinya hyper-eotektik. Hyper-eotektik ya. Hyper-eotektik. Buatlah proses pembekuannya, struktur mikronya selama proses pembekuan, dan juga cooling curve-nya. Jelas? Baik, Pak. Oke, terima kasih, Pak Tun. Bagaimana teman-teman yang lain? Oke ya, silahkan dikerjakan. Jam 8.30 kita akan bertemu lagi. Dikerjakan di PPT. Oke. 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 Oke ya. Monggo dikerjakan. Baik, Pak. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 di mana? Halo? Halo? Halo, Armansyah? Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Tadi di grup mana? Kenapa, Pak? Tadi di udah gabung grup nggak? Grup belum, Pak. Oh, belum gabung grup? Belum. Syahril? Itu ada breakout, langsung di breakout ya. Di bawahnya ada tulisan breakout rooms. Oke, Syahril, tadi di mana posisinya? Halo, Syahril? Syahril? Ya, Pak. Nah, tadi di kelompok mana tadi? Belum. Baru gabung? Kelompok. Ya, Pak. Oh, belum ada masuk ke grup sama sekali? Belum, Pak. Ada breakout pilihan di bawah itu? Silahkan di klik. Join ya, Pak. Iya, join. Silahkan di klik, Syahril. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Oke, Munggos. Silahkan. Patun bisa di klik? Oke. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Yang tadi di posisi mana? tadi itu di suhu apa aja Pak? di suhu kamar gitu? iya jadi kan kelompok 2 ini kan di bagian hyper-eotectoid nah itu jelaskan proses pendinginan atau pembukuan dari temperatur meltingnya sampai ke temperatur kamar ini kan proses pembukuannya kan nah terus kemudian dari selama proses pembukuan itu diceritakan tahapan-tahapannya tahapan yang dilewatinya itu apa aja garis apa yang dilewati selama proses pembukuannya itu baru tunjukkan juga struktur mikronya seperti apa dan tunjukkan cooling curve-nya udah selesai baik Pak ya 5 menit lagi ya iya Pak oke selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Ya, presenting. Lepas satu di-presenting dan dibagi untuk... Aduh, ada tambahan. Rido, Rido. Terima kasih. 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 kelompok kita belum dapet materinya diagram-diagramnya juga masih belum dapet, yang cooling curve-nya kok belum dapet? kan udah dijelasin tadi iya pak rata-rata cuma ini aja pak umum-umum aja pak di google-nya pak aku mau nyari google, kan udah dijelasin tadi sekilas kan udah dua kali ya FP3HC itu udah diulang berapa kali ya di beberapa kali pertemuan seharusnya kelompoknya di TIA Yunus sudah tahu kalau misalnya tahapan untuk, bahkan di UTS pun saya keluarkan terus peninginan, segala macem dari FP3HC kan sudah ada cooling curve sudah dijelaskan juga yaudah kelompok dua gak usah maju ya karena ini untuk nilai perbaikan rata-rata dapat di bawah 60 jadi untuk dapat perbaikan ya presentasi masing-masing kelompok yaudah kelompok dua gak ada ya kita lanjut ke kelompok tiga silahkan ya valentino ya gak apa-apa kelompok tiga oke hypoeotektoid 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 kan sudah dijelasin kan tadi yang bapak kasih pak tadi yang bapak kasih hypoeotektoid ini kelompok satu kan dua atau tiga tiga kan hypoeotektoid berurutan hypoeotektoid hypereotektoid hypoeotektoid hypoeotektoid sama hypereotektoid tapi kami taunya pak yang kami dengar pak hypoeotektoid pak coba jelasin langsung dicatat tadi sama Depi coba dijelasin yaudah deh coba dijelasin hypoeotektoid tapi berbeda mungkin dengan yang kelompok satu coba jelasin kelompok tiga oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok tiga saya akan mendahaskan tentang bapak bisi hypoeotektoid yang terdiri dari saya Alvan Azul Supriyadir dengan NIM 03 191012 saya Devi Ajung Fospita Sari NIM 03 191024 saya Fadila NIM 03 191032 saya Mohd Iskandar NIM 03 191060 saya Silvina dengan NIM 03 1910 jadi yang pertama panduan hypoeotektoid itu merupakan pembentukan fasa alfa plus FE3C dengan komposisi di bawah titik eutektoid disebut panduan hypoeotektoid proses pembentukannya bisa dilihat pada gambar berikut ini lalu struktur kristal yang terbentuk mempunyai fasa perlit dan preutektoid alfa lalu preutektoid ferrit alfa adalah ferrit yang terbentuk sebelumnya terbentuk perlit baca hepeutektoid adalah baja yang kadar hypoeotektoid adalah baja dengan kadar C antara 0,02 sampai 0,76 persen jika baja dengan kadar CO sama dengan 0,4 derajat celcius didinginkan dan suhu 900 derajat celcius titik A pada gambar berikut maka akan terjadi perubahan struktur mikro sebagai berikut pada suhu 900 derajat celcius baja dalam bentuk austenit jika suhunya turun sampai titik B ferrit mulai tumbuh pada butir austenit ferrit ini dinamakan preutektoid ferrit pendinginan selanjutnya pada suhu C menyebabkan bertambahnya jumlah preutektoid ferrit sampai semua batas butir austenit dipenuhi preutektoid ferrit pada suhu di bawah 723 derajat celcius titik D sisa austenit berubah menjadi perlit menurut reaksi alpha ditambah Fe3C perlit ini merupakan diagram struktur akhir berupa ferrit pada batas butir dan perlit oke pada cooling course pada slide ini yang kami dapat dapat dilihat bahwa semakin cepat laju pendingin yang dilalami oleh belajar maka semakin tinggi kekasan yang dimilikinya pada laju pendinginan yang sangat cepat akan diperoleh struktur yang keras seperti martensite dan bainit sedangkan pada laju pendinginan yang lambat akan diperoleh struktur atau fase yang lunak seperti ferrit atau perlit demikian pak hasil presentasi dari kelompok kami mengenai hipotektoid oke coba ke slide berikutnya lagi ini di baris kedua dari atas itu titik A itu apa maksudnya titik A pada gambar 1.4 ada di ini pak di slide keempat garis A coba mana A mana ya itu pak di A coba di model gak ada gambar lain ya ini kan gambar mirip sama kelompok 1 kan ada gambar yang lain tapi gak dimasukin pak dia pakai gambar yang satunya kenapa coba kembali ke slide 3 tadi jangan dipisah gambarnya ya dalam waktu 30 menit dari 6 orang harusnya bisa lebih ini karena kan materinya gak susah kalau yang materi UTSnya bukan empat coba halaman satu empat struktur angkir berupa ferrit pada batas buktir pro-eutektoid ferrit apa itu pro-eutektoid ferrit halo apa yang dimaksud pro-eutektoid ferrit saya izin ingat ya pak pro-eutektoid ferrit itu ferrit yang terbentuk sebelumnya eh sebelum terbentuknya ferrit sebelum terbentuknya ferrit sebelum terbentuknya ferrit maaf ferrit pro-eutektoid ferrit itu ferrit yang mananya ya eutektoid kan itu buat temperatur ya garis A1 ferrit ya ferrit ferrit ya pro-eutektoid apa maksudnya yang dimaksud pro-nya itu apa tuh jadi pak pro-eutektoid ferrit adalah ferrit yang terbentuk sebelum terbentuknya terbentuknya sampai debut terbentuknya perlit pak perlit di kondisi mana dia itu pada ini ada di internet ya pro-eutektoid ferrit ya dapat PPT coba jadi kalau misalnya yang kenapa pro-eutektoid ferrit itu gak ada terus ada pro-eutektoid ferrit dan perlit maksudnya itu dua jenis yang berbeda atau bagaimana ferrit kan alfa pro-eutektoid ferrit adalah alfa atau ferrit yang berada pada kondisi 0,008% sampai dengan 0,8% karbon di bawah atau LCL lower critical temperaturnya nah setelah itu dari semakin turunan temperatur ferritnya itu akan bergabung dengan semenkit menuju temperatur 400 nah kondisi tersebutlah si ferrit itu akan bernama pro-eutektoid ferrit karena dia akan bersinggungan atau bergabung dengan semenkit pro-eutektoid ferrit dan perlit maksudnya itu apa apakah pertanyaan saya ya pro-eutektoid ferrit itu apakah berbeda dengan perlit ya itu atau kefasa sebelum sama sesudah gitu apa bagaimana jelasin bagaimana yaudah slide berikutnya lagi habis 4 slide aja slide kelima nah ada yang perhitungan itu maksudnya apa itu nah ini WPT per T plus F ini maksudnya apa kelompok 3 bagaimana kelompok 3 itu maksudnya apa ya saya gak paham mungkin Pak itu rumus mencari fraksi perlit sama fraksi perlit protektoid Pak ya tapi kan saya gak minta ini tambahan kan iya Pak salah Pak oke slide berikutnya pengaruh kecepatan peninginan nah ini salah nih cooling curve masih belum ada yang betul sampai saat ini oke lanjut ke kompok 4 silahkan ditutup terima kasih terima kasih banyak Pak terima kasih Pak mohon maaf Pak terima kasih Pak ini banyak yang gak datang ya kan tontonnya 33 atau 34 yang masih ada 24 24 orang ya monggo selamat pagi selamat pagi kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Patun Gilbert dengan name 03 19 6 6 saya 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 Yohanes John Pratama 03 19 18 4 saya Rian Febriando dengan name 03 19 17 4 saya Ahmad Rehan dengan name 03 19 10 6 saya Jasmine Putri Utami dengan name 03 19 10 44 kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hyper eutectic seperti pada seperti pada layar yang bisa dilihat ini adalah kurva pendinginannya selanjutnya proses pendinginan proses pendinginannya benda yang terdiri dari bagian yang tebal dan tipis harus di quench dengan bagian tebal tercelup lebih dahulu lalu benda yang kurus panjang seperti screw tap rimer dan sebagainya harus dicelup dengan arah vertikal setelah itu benda yang berbentuk pelat tipis harus dicelup ke arah sisinya dan benda yang cekung jangan dicelup menelungkuk karena akan menyebabkan udara terperangkap di bawahnya dan laju pendinginan akan terhambat selanjutnya ini adalah struktur mikro hyper eutectic sekian dari kelompok kami terima kasih kelompok empat ini diagram efek 3 AC tapi yang ditunjukkan hyper eutectic masa yang berbeda jadi salah juga fase yang terbentuk ini tidak bisa dipertanggungjawabkan mikro eutectic yang mana ini eutectic yang hyper eutectic pada diagram F3 AC atau bukan terus kemudian yang saat kedua nah ini salah ya terus peninginan tidak seperti ini atau proses pembukuan itu tidak seperti itu menjelaskannya salah seperti yang tadi saya jelasin di awal tadi sebelumnya bagaimana itu dilihat jadi UTS kemarin itu rata-rata di bawah 60 makanya saya padahal tapi sama aja terlata halaman keempat coba ini ini cooling curve kondisi yang mana nih bisa di slide slide apa slide show gak slide show gak molten iron ini mah besi murni sudah lah kompok 4 oke ya fail semua mohon maaf oke kesimpulannya terima kasih atas prestasinya silahkan ditutup selamat siang selamat pagi pak terima kasih atas kesempatannya mohon maaf bila ada kekurangan terima kasih pak sama-sama oke saya akan di close oke kalau misalnya menjelaskan kan udah tadi pagi saya jelaskan ya nah ini contohnya kalau misalnya paduan 1 ini paduan 1 eh ada paduan 5 paduan 1 paduan 1 kan letaknya disini ya gak apa sih kalau gak dengerin saya juga gak masalah nanti mengulang semester depan lagi ya ini kan mata kuliah wajib di paduan 1 ini kan dia jelas ya dia melewati garis apa sama kalau dia melewati garis hype hyper ini kan daerah ini saya kasih kasih warna hijau kalau disini kan seret nah hijau ini kan agak-agak gak aneh gak lurus tapi ngaput seret nah ini kan kondisi di daerah hyper eotektik dia menyentuh garis liquidus dulu baru kemudian menyentuh garis eotektik baru menyentuh garis eotektoid terus bagaimana buat cooling curve-nya ya simple aja dia kan pertama kena ini ya kan kita buat garis dulu ke kanan kayak gitu kemarin cooling curve-nya buat putus-putus ini buat putus-putus itu juga baru ini putus-putus juga pas di sampingnya terus karena dia liquidus ya patahin aja seret nah karena dia menyentuh garis eotektik dia panjang seti ke kanan baru turun lagi panjang seti ke kanan baru turun seperti itu buatnya simple aja baru nanti disini ada turut-turut mikronya bagaimana nih di kondisi ini oh karena di atas garis liquidus ya otomatis masih liquid 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 gitu buat liquid 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 gitu terus habis itu nanti disini udah muncul sematid first liquid ini bagaimana lagi seperti itu buatnya ini gampang gak susah baik pak terus habis itu nanti ini ada ledoburit semantid bagaimana buatnya ledoburit semantid disini ini transformasi ledoburit disini sama semantid hyper-eotektik gampang baru tahap satu menyentuh garis liquidus tahap kedua menyentuh garis eotektik tahap ketiga menyentuh garis eotektoid dijelaskan diceritakan berawal dari temperatur ini kan banyak nih sudah sama yang kelompok lain juga seperti itu jadi nah ini kan nah ini kan udah tahapan ya tahapan saya maksud saya maksud seperti ini paduan satu paduan satu di mana seperti ini paduan satu pas digit titik eotektik nah pembukuan akan dimulai pada ini liquid di sekitar sematid kadar karbon turun ini gambarnya skematik aja gak perlu seperti ini ini berikutnya lagi 0,8% karbon nah dimana posisinya nah ini gambarnya mikronya ini kurva peninginannya kan bisa seperti itu nah 0,8% karbon ke atas putus putus atau kalau misalnya gambarnya ini paduan dua kan sini seret bawah dia ketemu garis apa aja ada liquidus ada solidus ketemu garis titik eotektik ya kan cari garis ke kanan cari garis ke kanan baru nanti digambar seperti ini putus seret karbon garis doang solidus baru putus lagi baru garis ke kanan seperti itu ini gak betul seret garis ke kanan tapi gambarnya gak di diagram efetigasinya gak di dalam efetigasi harus di luarnya seperti itu ya baik pak seperti kelompok yang lain juga gitu sama salahnya gitu cooling curve kan gampang aja kalau misalnya cuma modalnya internet ya hasilnya kalian ngambil tapi gak tahu itu benar atau enggak gitu itu yang saya sesali dari kelas B ya melihat masa yang nyalain corona ya harusnya segera beradaptasi teman-teman sudah minggu ke 10 kalau mau ngulang semester depan sih saya welcome aja nanti gabung sama teman-teman angkatan 2020 kan tahun depan masalah sama yang belum masuk juga apa ini gangguan senyal apa yaudah gak ada ini yang hadir ya dinilai yang tidak hadir ya tidak dinilai ada konfirmasi juga kan konfirmasinya pas udah rata-rata teman-teman mengkonfirmasinya setelah jam kelas selesai nah itu gak bisa kayak gitu Pak izin Pak ya mungkin PPT-nya bisa di ini Pak di upload biar bisa dipelajarin ulang sama kita-kitanya Pak yang kemarin udah saya upload juga kemana aja mana ada tuh mana tuh saya lihat saya share 6 nggak ada 7 bahan perkuliahan tuh ada pengujian tarik tapi oke ya setelah saya upload ini kalau misalnya masih ada juga yang nggak paham ya nggak apa-apa nanti kita ketemu tahun depan oke saya upload dulu ya bukan berarti teman-teman kalau misalnya online ya tinggal nyalain di absen udah santai gitu ya nggak apa-apa santai tapi paham kalau nggak paham ya susah ini saya upload tolong dipelajari ada di youtube juga silahkan ditonton ya bebas kalau misalnya nggak ngerti juga P3C ya kalian akan menemukan lagi P3C di mata kuliah berikutnya seperti pengecoran terus kemudian ada mekanika pemilihan bahan dan proses ada mata kuliah wajib juga material teknik 2 kalian akan ditemukan lagi kalau misalnya nggak menguasain P3C ya di luar kepala ya susah ini aja sudah rata-rata 60-70 60-70 nggak ada yang di 80 yaudah tapi udah depan lagi oke sudah saya upload silahkan dipelajari kalau tidak dipelajari juga ya munggu nggak apa-apa nanti tahun depan ketemu saya dan untuk yang CCT Diagram saya akan upload juga di sini di tempat yang sama perkulian ke 10 dipelajari minggu depan kita langsung uji coba kalau teman-teman nggak bisa ada dua ini ada CCT Diagram melanjutkan dari P3C kalau tidak apa tidak dipelajari tidak dipahami ya tambah nggak apa-apa ya nanti kita langsung saya kasih nilai D di nilainya yang hajar yang hajar 25 dari 33 8 orang lagi saya nggak tahu kemana oke ya ini peringatan buat teman-teman semua tolong dipelajari sebaik mungkin bukan berarti ini masa kelas online ya santai-santai apalagi ada wali kota sudah mengumumkan kalau misalnya bulan eh awal tahun ya itu sekolah sudah dibuka entah universitas kita ITK juga dibuka atau tidak saya tidak tahu kalau misalnya bertemu ya teman-teman harus balik semua ke sini untuk memulai perkuliahan oke itu saja dari saya minggu depan kita akan bahas langsung dan saya akan ujikan uji apa tes lagi teman-teman apakah sudah bisa menjelaskan F3C dan kemudian saya minta juga diagram CCT sama TTT dibuat seperti itu tolong persiapkan saja ada 4 jenis 4 jenis yang jadi satu jenis itu punya TTT sendiri CCT sendiri jadi itu apa yang kayak tadi hyper eotektik hypo sorry dari paling kiri hypo eotektoid hyper eotektoid hypo eotektik dan hyper eotektik seperti itu ya persiapkan kalau tidak dipersiapkan juga tidak apa-apa sudah saya beritahu itu saja oke sekian dari saya kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pak terima kasih pak selamat menikmati terima kasih selamat menikmati